Hai semuanya, di video kali ini aku mau bikin video yang tadinya tuh sebenernya gak ada yang request video ini Cuman kemarin aku abis nge-post foto makeup aku waktu aku SMA Terus tiba-tiba jadi ada banjir request untuk bikin tutorialnya Aku juga gak tau kenapa, mungkin kalian lagi butuh hiburan aja Jadi sekarang aku akan bikin how I did my makeup in high school Terus aku akan cerita dulu sedikit tujuan dari kenapa aku Dan-dan kayak gitu adalah dulu waktu SMA aku tuh bener-bener kayak ngefans totalitas sama Nicole Scherzinger Itu kayak obses, kayak orang obses, orang gila obses gitu Literally apapun yang ada di dia itu adalah yang terbaik di dunia ini menurut aku Jadi kalo aku pulang sekolah, aku literally naik ke atas genteng, berjemur setiap pulang sekolah Biar kulit aku kayak tan skin gitu kayak Nicole Scherzinger Itu yang bener-bener aku lakuin setiap hari Jadi kalo misalnya kalian ada yang nanya tips aku biar jadi putih itu gimana, aku gak tau Tapi kalo tips kalian mau jadi hitam atau mau jadi tanning gitu Kalo aku sih waktu itu kayak jadinya malah agak-agak orange Ya itu kalian berjemur aja di atas genteng setiap pulang sekolah Cuman kalo untuk mutihin kulit, mungkin tips aku adalah jangan berjemur di atas genteng pulang sekolah Waktu SMA juga rambut aku kan kayak keriting gitu Tapi kalo sekarang aku kayak emang pengen rambut aku keriting Jadi aku kayak bersyukur rambut aku kembali lagi keriting Cuman ke waktu SMA, aku rambut aku keriting dipaksakan untuk menjadi lurus Dengan ponidora dipaksakan untuk di belah tengah Jadi itu kayak disaster maksimal totalitas Oke ini bener-bener ngomong, mendingin kalian liat aja langsung fotonya Mungkin kalian harus agak tarik nafas dulu Siap-siap, yang lagi makan cuman berhenti dulu makannya Yang lagi minum juga takut keselak Jadi Ini adalah target Ini adalah expectation Realitanya Aku menjadi seperti ini Disaster So buat kalian yang mau tau Atau kalian yang mau memperagakan Mungkin-mungkin aja ada kan ya Di sana, di pelosok sana Ada yang mau memperagakan metaputorial yang super gampang ini Keep watching So Aku masih punya beberapa produk yang emang aku pake waktu SMA Tapi ada beberapa produk yang aku juga literally lupa pake apa Jadi aku akan pake produk lain Untuk foundationnya Aku waktu SMA masih inget banget aku masih pake si MAC Studio Fix Fluid SPF 15 Ini tuh yang shadenya NC 30 Tapi seinget aku dulu kayaknya aku beli yang lebih gelap warnanya Karena aku mau literally gosong Tan Aku tuh selalu berasa kayak Aduh gue tuh tan gitu Jadi pas orang-orang obsesi mau mutihin kulit Aku adalah obsesi berjemur di atas genteng Ya, anti mainstream Oke terus sekarang aku mau pake foundationnya Pake tangan Karena seinget aku Aku pake tangan dulu kayaknya Gak tau aku masih bisa atau enggak ya Pake foundation pake tangan Cuman dulu sih kayaknya pake tangan Terus gak pernah pake primer Karena aku ngerasa primer tuh emang gak terlalu ngaruh Dan itu juga aku ngerasa kayak gitu sampe sekarang Menurut aku tuh primer gak terlalu ngaruh Kayak gimana caranya tau primer tuh berkerja dengan baik atau enggak Mungkin karena kulit aku juga kering kali ya Terus kayak pori-pori aku biasa aja Gak yang kayak gede gimana gitu Jadi aku gak pernah ngerasa primer itu penting Sumpah ini gak ada apa-apanya dibanding foundation yang dulu aku pake warnanya Kayaknya dulu aku bisa-bisa NC 45 mungkin atau NC 40 ya Karena gak kayak gini Literally gak kayak gini Lanjut ke step berikutnya Nah ini adalah step favorit aku dulu Which is adalah pake bedak Tapi aku gak pake bedak Aku pake literally produk ini dulu Bahama mama Aku pake jadi bedak Dan ngebedakin seluruh tubuh aku Biar keliatannya kayak ten Aku gak tau apa yang ada di otak aku dulu Ya pokoknya literally Nicole Scherzinger Kita semua harus menjadi Nicole Scherzinger apapun yang terjadi Itu yang ada di otak aku Terus dulu tuh kayaknya aku bukan pake brush deh Kayaknya aku dulu pake sponge bedak Jadi aku bener-bener kayak nge-pack bedaknya Oke kita sekarang kan kayak gitu juga Ya aku literally kayak gitu Aku literally pake sponge bedak Ini bener-bener yang aku lakukan Sumpah ya Aku tuh baru tau kalo temen-temen aku tuh jahat Kenapa mereka semua gak ada yang mengingatkan aku Kalo kelakuan ini adalah salah Dan jangan lupa juga Pake di leher Sampai ke bagian manapun itu yang keliatan Dari permukaan Karena aku gak mau orang tau kalo ini tuh bukan Warna kulit asli aku Ya kurang lebih kayak gini Lanjut ke tahap berikutnya Oke ini kan udah hitam Terus gimana dong caranya kita contouring Caranya adalah Menggunakan bahan mama-mama lagi Di bagian-bagian tertentu Yang mau kita contour Lanjut ke tahap berikutnya Dulu tuh aku ngerasainnya Kalo pake blush on Itu tuh kayak misalnya aku tutup pink gitu disini Nanti kulit tan aku yang super wow ini Jadi gak keliatan terlalu tan gitu Karena ketutup warna lain Jadi Apa yang aku lakukan Pake bahan mama-mama lagi Untuk menjadi blush on Seperti ini Terus sekarang Aku mau pake eyeliner Jadi dulu aku inget banget Aku tuh paling gak pernah punya yang namanya rautan Terus aku lupa aku pake eyeliner apa dulu Yang dust itu eyeliner yang super sucks Aku lupa tapi merknya apa Karena tuh tipe-tipe eyeliner yang gak waterproof Terus yang setiap aku melek Mungkin karena aku chubby juga ya kali dulu Jadi setiap aku melek Itu tuh mata aku Langsung kayak nempel ke atas gitu loh Jadi kayak Eyeliner-nya tuh Nyiplak disini Nah itu aku jadiin eyeshadow dulu Ya jadi sekarang aku mau pake eyeliner yang gak aku raut Karena selalu kondisinya tuh kayak gini Setiap aku pake eyeliner Makanya eyeliner aku selalu bunder gitu Gak ada cat eyes guys Don't you wish you'll give me my heart like me Jadi seinget aku aku kayak Oke Jadi kalo lid itu adalah tempat meletakkan eyeliner Jadi aku itemin semuanya Terus Biasanya Sebelum ini kering Karena aku gak sabaran Aku udah melek-melek gitu Terus gak tau kenapa Kalo dulu itu selalu ada Garis disini Bekas tempelan eyeliner-nya Kayak gitu Cuman ini karena eyeliner yang aku pake bagus Jadi dia sebenernya Gak nempelok-nempelok ke atas Terus aku lupa ya Aku pake gak sih ini bawah Kayaknya aku pake juga ada eyeliner bawah Ya tentunya aku pake eyeliner bawah Karena aku mau bikin mataku keliatan sekecil mungkin Oke lanjut ke tahap berikutnya Karena eyeliner ini Udah pada luntur kemana-mana Jadi biasanya abis pake eyeliner Hmm apa ya yang harus aku lakukan Untuk menghilangkan lunturan eyelinernya Aku pake eyeshadow warna abu-abu Untuk ngeblend Warna eyeliner ini Jadi nanti seakan-akan Kayak Warna eyelinernya itu Gak segelap ini Sekarang aku mau ambil ini Ada warna abu-abu Yang mirip sama Warna yang aku pake dulu Ini pake Urban Decay yang Vice Tapi kayaknya dulu aku gak pake ini Aku lupa Aku bener-bener lupa pake apa Karena dari dulu aku emang udah Hobi borong makeup Jadi biasanya aku kayak nge-smudge gini Dulu tuh Aku tuh benci banget sama eyeliner Karena aku selalu ngerasanya dia tuh Nempel-nempel di kelopak mata Kayak gitu loh Dia tuh selalu merusak look aku Tapi kayak gak mungkin juga gak pake eyeliner Jadi kondisinya tuh selalu kayak gini Mata aku fix Selalu kayak gini Ini bener-bener aku ngerasa Aku lagi SMA lagi Sedih banget Oke sekarang lanjut ke tahap berikutnya Aku akan nge-skip pake mascara Pake white pencil Pake apapun yang lainnya Untuk di mata aku Karena menurut aku dulu Mascara itu adalah produk yang paling gak ngaruh di dunia ini Aku juga gak tau kenapa Aku aja sakit hati ngedengar kalimat itu sekarang Karena kayak Aku gak bisa hidup tanpa mascara sekarang Cuman dulu kenyataannya kayak gitu Jadi sekarang kita akan pake alis aja Terus aku liat disini alis aku Ini kayaknya di fase aku mulai Udah mulai cukur alis Terus dulu tuh Pas aku udah mulai cukur alis Kunci dari pembuatan alis adalah Jangan sampe ada yang tau Kalo alisnya itu kita tambahin Jadi kayak Gak kok Cuman dicukur aja Gitu Itu adalah kuncinya Dari pembuatan alis Jadi sekarang aku Mau bikin aja alisnya Cuman kayak Pencitraan gitu Terus dulu tuh kayaknya Aku pake pensil Alisnya aku lupa Aku bener-bener lupa produk-produk lain Yang aku inget adalah Dua kunci Nicole Scherzinger aku ini Tapi yang lainnya aku kayak Lupa banget produknya apa aja Cuman aku masih bisa kok Bikin alis kayak gitu Oke jadi untuk alisnya Sekarang aku mau pake Elf aja Lock on liner and brow cream Yang warnanya kayak Blonde gini Oke ini yang warnanya Light brown Karena disini aku ngeliatnya Alis aku kayak muda gitu Dan aku gak pernah Terinspirasi untuk Kayak ngeliat Nicole Scherzinger Makeup tutorial Aku tuh dari dulu Bukan tipe orang yang kayak gitu Aku tipe orang yang Meneliti sendiri Terus kayak Ide sendiri aja gitu loh Bukan yang kayak Oh Nicole Scherzinger tuh Pake mascara Oh Nicole Scherzinger itu Eyelinernya Gak ditemplokin ke atas Kelopak mata Terus di blend gitu Aku gak ada pikiran kayak gitu Aku cuman kayak Yang gue liat ini Gue akan bikin Ya itu sebenernya Sampai sekarang sih Aku masih agak-agak kayak gitu Lanjut Biasanya setelah aku bikin alis Terus Aku kadang Nambahin kayak Eyeshadow putih Di bawah sini Gak tau tujuannya apa Please banget jangan ada yang tanya Tujuannya apa Terus kadang juga enggak Tapi kayaknya kalau di foto ini Aku lagi pake Kayak ada Eyeshadow warna putihnya gitu Aku gak tau kenapa Mungkin dia lagi mau keliatan fresh gitu Jadi sekarang aku mau tambahin Eyeshadow warna putih sedikit Terus Kemungkinan besar aku juga pake tangan Atau pake brush gitu Makenya Ya seperti ini Masuk ke tahap terakhir Adalah Aku selalu pake lipstick yang kayak Bikin muka aku tuh keliatan lebih hitam Terus kayaknya tuh dulu Nicole Scherzinger juga selalu pake yang kayak Lip gloss-lip glossnya yang kayak warna pink muda banget gitu Terus yang emang tipikal orang yang mau tanning gitu Pasti pake lipstick yang warna itu dulu Jadi sekarang aku mau pake ini ada lip gloss dari Makeup Forever Yang aku gak tau apa Cuman kayaknya dulu aku pake ini Kemungkinan besar banget juga aku pake ini Atau mungkin aku gonta ganti Tapi kayaknya Bisa banget aku pake ini Aku lupa Warnanya literally kayak gini Persis Jadi sekarang kita akan pake aja Lip gloss Oh my god Oke Setelah aku sadari Aku dulu gak pake soft lens Jadi tadi aku abis buka soft lens Dan sekarang aku mau muntah Udah cukup Udah selesai Cukup Puas Gini aja Aku udah gak sabar mau ngapus Disaster ini Tapi thank you so much Buat semuanya yang udah nonton Jangan lupa di like Dan subscribe ke channel aku Walaupun kalian udah liat ini And I'll see you on my next video Bye